Oke halo teman-teman semuanya kembali lagi channel Vagy Kuana Oke teman-teman jadi ini rutinitas saya ya setiap hari membersihkan kandang reptil Ini barusan saya apa namanya sendam mandikan kesikat ya dan sekarang dijemur Jemur ini sebentar lagi teman-teman ini sebentar lagi kita akan membuat konten dengan tiga iguana ini teman-teman ya Dan di depan ini lagi hujan lagi krimis lah ini ada sulut kata lagi direndam malam-malam ini jam 8 malam teman-teman Terus ini mereka lagi ke hujanan ya lagi ke hujanan Oke jadi konten apa yang akan kita buat yaitu kita akan Merendam jadi BB iguana ini akan saya rendam dan juga akan saya Apa namanya airnya akan saya lebih tinggikan teman-teman akan saya lebih tinggikan Agar mereka bukan hanya berendam tetapi juga berenang teman-teman oke Langsung saja ya akan saya bawa masuk dulu airnya tadi Saya taruh di dalam ruangan sini soalnya di luar air hujannya masuk ke teras teman-teman Jadi lumayan basah kita akan pindah ke dalam rumah sini teman-teman Oke teman-teman ini sudah saya ambil ya Langsung saja akan kita taruh di wadah ini ini sudah berisi air teman-teman Tinggal kita cemplungkan dan kita lihat bagaimana cara iguana ini berenang teman-teman ya Oke langsung saja oke teman-teman ini ya saya masukkan Eh lupa kalau itu pendek teman-teman Harusnya pakai wadah yang lebih tinggi teman-teman ya untuk melihat cara dia berenang Harusnya pakai container box itu teman-teman cuma kan itu sudah saya bersihkan tadi dan sekarang sudah bersih Bersih kalau dibasai lagi ah berarti dikosongi dulu semua dikeluarkan Nah jadi nggak bisa ngonten untuk yang kali ini teman-teman niatnya akan saya ingin menunjukkan bagaimana cara iguana berenang teman-teman Dan kurang tinggi gitu ya teman-teman Wah basah basah Gak bisa teman-teman Dia langsung naik teman-teman ya Oke jadi nggak bisa teman-teman untuk apa namanya Membuat konten tentang ini apa namanya iguana berenang Jadi kita akan buat konten ini saja teman-teman Apa ini Ini daun apa kira-kira ya Untuk teman-teman yang tahu Langsung saja tulis di kolom komentar ya Ini daun apa Ini harus saya renang dulu teman-teman Saya cuci dulu biar bersih ya Ini akan saya masukkan sini saja Saya cuci Ini agak sedikit layu teman-teman Soalnya agak tadi ya Kita rendam dulu agar dia mekar ya Dan langsung saja kita kasihkan ke para iguana Ini kalau di iguana besar Mereka doyan teman-teman Mereka suka Tapi bagaimana dengan iguana kecil Saya pernah kasih makan ini ke iguana besar Bukan hanya sekali dua kali tiga kali Tapi lebih dari lima kali saya kasih daun ini teman-teman Ya Untuk teman-teman yang sudah lama menonton video saya Pasti sudah tahu ini daun apa Ya Yang pasti tidak saya kasih setiap hari teman-teman ya Kalau saya kasih setiap hari Pasti Pohonnya akan gundul teman-teman Bentar ya Ini harus ditaruh sini dulu teman-teman Ayo ayo Nah Kita biasakan free room dulu Oke Meru yang ini Kita masukkan Biar Apa namanya Basah lagi teman-teman Agar basah Dan ngembang ya Soalnya Ini sudah agak agak kering Tapi emang teksturnya ini Apa ya Enggak Layunya itu enggak layu seperti kangkung gitu teman-teman Lemes gitu enggak Jadi dia masih tegak Apa ya kaku gitu Ya ini adalah daun murbe teman-teman ya Daun murbe Kalau iguana yang besar Saya kasih ini Mereka doyan teman-teman Suka Dulu pernah saya kasih full ini Habis Tapi Yang awal-awal dulu Enggak habis teman-teman Soalnya Masih ada batangnya Yang dipilih cuma daun-daun yang Apa ya Luar-luarnya daun-dalamnya enggak teman-teman Tapi kalau saya potongi Saya ambil daunnya aja Terus saya potong-potong Itu habis teman-teman Jadi batangnya Enggak usah saya ikutkan ya Yang kayunya itu Oke Kita rendam dulu Kalau sudah agak mekar Baru akan kita kasihkan teman-teman Ini sambil dicuci ya Sambil dicuci Agar bersih dari debu-debu teman-teman Kalau Iguana makan debu kan kasihan ya Pencarnaannya Jadi harus bersih semua ya Oke Itu teman-teman Jadi Ini ya Habis saya Rendam Nah Sudah segar lagi ya Dan juga bersih Ini Saya gantian Ini kura-kura Juga habis berendam Ini pelembab teman-teman Lembab kura-kura Tapi Saya kasih pelembab Ya Nah Bisa lihat Warnanya Itu Masih belum Merata ya Pelembabnya ya Nanti kalau habis di lampu Pasti akan rata dengan sendirinya Dan mengkilap teman-teman Ini saja sudah mengkilap Cuma gak rata ya Ini Tiga Bebek iguana ya Albino dan juga Green Ada disini Lagi saya jemur Dan Ini teman-teman Ini Langsung saja akan kita Kita Apa namanya Lihat Respon makannya ya Dengan Daun murbe tadi teman-teman Dengan daun murbe Apakah Respon makannya Bagus atau tidak Seperti Para indukan Langsung saja kita ambil Sedikit-sedikit saja teman-teman Kita taruh di pojok ya Sedikit-sedikit saja Kita taruh juga di pojok sini Sudah ada yang mendekati Ini pertama kalinya Para Bebek iguana ini Makan daun murbe teman-teman Masih belum ada yang merespon Disini juga masih belum Tapi yang itu Nah Yang itu Dia mendekati terus Nah Ada lagi temannya yang mendekati Nah Sudah ada yang menggigit dan makan Itu Mungkin rasanya Beda ya Dengan daun kangkung Yang biasanya saya berikan Dia masih mengincip-incip teman-teman Oke Dia makan itu teman-teman Ini Kita lihat Respon yang lain Kita lihat Kalau responnya bagus Bisa lah daun murbe ini untuk Apa Bebek iguana ini Tinggal ambil Tinggal potong saja teman-teman Di depan rumah Mantap Mantap Tapi masih belum begitu lahap ya Kelihatannya ya Malu sih Malu sih Malu-malu teman-teman Ini juga masih banyak daun murbe-nya Ini sudah ada yang mulai mendekat teman-teman Masih mengincip-incip Yang lain juga masih belum sadar Kalau disini ada makanan teman-teman Oke mungkin mereka masih Belum kenal ya dengan daun murbe ini ya Belum tahu Dan belum pernah merasakan secara langsung Dan murbe ini teman-teman Masih belum ya Responnya Oke jadi ini percobaan pertama kali kita ada yang makan dan banyak juga yang belum sadar kalau ini makanan teman teman gak tau mungkin mereka masih kenyang atau gimana ya oke nanti di next video mungkin saya akan memberi damur belagi untuk mereka ini saya akhiri dulu videonya nanti akan saya lihat ya saya akan pantau secara langsung terus menerus apakah daun murbe ini akan kemakan atau tidak oke masih banyak yang disini teman teman kalau gak kemakan mungkin nanti next video saya akan campur daun murbe ini dengan daun kangkung teman teman agar untuk apa ya menyiasati agar tidak terlihat daun murbe ini kangkung 75% daun murbe 25% gitu teman teman takarannya nanti ya oke oke teman teman jadi mungkin cukup sekian dulu vlog saya kali ini tentang memberi makan daun murbe untuk bebê iguana yang masih belum terbiasa yang masih belum terbiasa memakan daun murbe ini teman teman tapi kalau untuk yang indukan mereka sangat doyan ya mereka sangat suka dengan daun murbe ini oke jadi mungkin kalau ini gak habis daun murbe nya di next video saya akan mencoba mencampur dengan daun kangkung atau sawi teman 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 75% daun kangkung dan 25% daun murbe teman 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 agar ya kita mix lah secara pelan pelan perlahan agar mereka bisa merasakan rasa daun murbe ini gimana dan juga nanti kalau sudah terbiasa 75% 25% kita akan tambahin 50% 50% kangkung dan 50% daun murbe nah nanti kalau sudah terbiasa lagi akan kita balik teman teman 25% kangkung 75% daun murbe ya seterusnya kalau sudah terbiasa lagi baru 100% daun murbe teman 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 oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana, limpa, gigo dan kurang kurang sul kata ya teman teman oke terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat untuk teman teman ya wih itu lagi makan menu ada yang lagi makan mana ya oke saya akan pantau terus terima kasih sudah menonton bye terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton